Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di bilik mawada amir kali ini kita berada di bilik menjahit dan pada video kali ini saya akan mencontohkan cara membuat dan menjahit kantong samping sebelumnya saya perlihatkan terlebih dahulu pola atau ilustrasinya jadi ini adalah pola rok depan yang akan kita beri kantong jadi ini bagian bawahnya kemudian ini bagian sampingnya dan bagian ini sebelumnya kan seperti ini polanya seperti ini kita potong seperti ini membentuk lengkungan dan nanti ini adalah bagian kantongnya jadi kantong tentunya dua lapis seperti ini ini lapisan atasnya nanti kemudian lapisan bawah nanti akan bertumpuk seperti ini nah tentunya nanti hasilnya akan di bawah roknya seperti ini oke dan bagian ini adalah kantongnya nantinya semoga sudah ada bayangan ya jadi ini nanti akan berlapis seperti itu dan untuk ukuran kantongnya sendiri sebenarnya sesuai keinginan keinginan saja tetapi jika memang mau ukuran yang pasti ini ada saya dapat di facebook dari facebooknya karisma tiar bisa dilihat ukurannya ada 6 bagian atasnya kemudian 8 ke samping turun 8 sampai 10 turun 13 kemudian panjang kantongnya 15 jadi ini untuk bagian kantong atasnya nanti seperti ini ya oke seperti itu polanya dan ilustrasinya nanti selanjutnya kita akan mulai untuk jahit nah disini saya punya kain bekas ini bekas kemeja mau dibuat baju anak-anak baju bayi nah untuk kantong samping sendiri itu biasanya selalu ada dua sisi sisi kanan dan kiri ini adalah kantong yang akan kita pakai kantong sampingnya ini lapisan bawahnya kemudian yang ini bagian atasnya jadi lengkungannya dibuat sama dengan yang di pola rok ya lengkungan kantongnya dibuat sama dengan lengkungan di kain untuk pola rok depannya oke selanjutnya kita jahit nah kita jahit bagian ini dulu bagian ini dari ujung sini ke sini kita jahit 1 cm kita jahit ini dari ujung ke ujung sini lengkungannya 1 cm jadi perhatikan kita jahit dari atas ya jadi kain ditumpuk di bagian depan pola rok jadi jangan sampai terbalik jadi bukan di bagian dalam tapi bagian luar pola roknya jadi kantong ini kantong kantongnya berada di atas bagian luar roknya kita jahit masuk 1 cm nah setelah ini setelah kita jahit 1 cm masuk kita buka begini lalu kita tindas kita tindis supaya jahitan yang tadi rapat kita tindis fungsinya ini jahitan tindas atau tindis ini supaya membuat kantong lalu kita jahit masuk 1 cm ini untuk menyatukan bagian kantong atas dengan rok bagian atas roknya bagian rok depannya kita jahit masuk 1 cm dar bagian terima kasih misalkan Terima kasih. Terima kasih. Bagian dalam, kemudian bagian luar. Sudah terjahit seperti ini. Selanjutnya, kita tumpuk dengan lapisan kantong yang satunya. Jadi, kita jahit keliling dari sini. Lihat, dari sini, keliling sampai di atas. Jadi, bagian itu saja yang dijahit keliling. Bagian pinggang dan bagian sampingnya jangan dijahit dulu. Oke, kita jahit. Boleh masuk satu, satu setengah asalkan terjahit bagian kelilingnya tadi. Perhatikan, hanya sampai batas ini yang dijahit. seperti ini. Setelah dijahit dan ini kelilingnya, kita obras terlebih dahulu. setelah diobras setelah diobras setelah diobras setelah diobras setelah diobras seperti ini. Nah, sudah jadi. Ini tinggal kita akan hubungkan atau jahit bagian sudah terlihat ya. kita tinggal jahit bagian sisi pola belakang bagian pola belakangnya dengan bagian badan atasnya. Oke, kita jahit dulu bagian atasnya bagian pola badan atas pola depan untuk melihat bagaimana hasilnya. setelah dijahit seperti ini. Sudah hubungkan bagian atasnya seperti ini ya. Dan terakhir kita jahit bagian sampingnya. Kita hubungkan pola belakang nah, setelah dijahit seperti ini. Bagian belakang terhubung seperti ini. Oke, jadi bagian ini terjahit hanya satu helai kantongnya ya. Kemudian bagian ini bertempuk dan sampai ke bawah ini. Oke, seperti itu. Hasilnya seperti ini. Mudah dan gampang untuk dipraktikan. Semoga membantu dan bermanfaat. selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.